Intro Jadi di video kali ini kita bakal coba game test di custom ROM Pixel Plus UI Redmi 9 Buat kalian yang belum tonton video review dan cara installnya Kalian bisa klik linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas Disini ada 3 game yang bakal kita tes masing-masing 20 menitan Untuk gamenya ada Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG Nanti di setiap akhir game testnya saya bakalan tampilin grafik FPSnya ya Biar kalian bisa lihat hasil monitoring FPS dan juga penggunaan memorinya Oke langsung aja kita tes untuk game yang pertama Genshin Impact Untuk Genshin Impact ini kita mainnya di settingan terendah 30 fps ya Saya sih udah coba beberapa settingan grafik di Pixel Plus UI Redmi 9 ini Tapi kalau kalian mau performa yang paling smooth Baiknya kalian main di settingan terendah aja Di awal-awal main lumayan kerasa lag Tapi itu cuma di awal-awal aja dan di beberapa kondisi aja Main Genshin Impact di Pixel Plus UI Redmi 9 ini tergolong gak boros baterai Dan suhunya juga adem banget Setelah main selama 20 menitan Suhu baterainya itu ada di 38 derajat Suhu CPU 41 derajat Dan baterainya cuma berkurang 7% aja FPSnya stabil di kisaran 21-30 fps Dan untuk dropnya kadang ada di kisaran 10-13 fps Frame dropnya juga gak sering-sering banget sih Hanya di beberapa kondisi aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lanjut untuk game yang kedua Di Mobile Legends ini kita mainnya di settingan Graphic High Dan untuk efek-efeknya kita aktifkan semua Kalau untuk game sekelas Mobile Legends sih Udah gak perlu dipertanyakan lagi Karena udah dijamin smooth banget Setelah main selama 20 menitan Suhu baterainya ada di 32,6 derajat Suhu CPU 38 derajat Dan baterainya berkurang 7% Untuk FPSnya stabil di kisaran 53-59 fps Dan kadang masih ngalamin drop di kisaran 35-39 fps Tapi itu pun jarang banget Terima kasih telah menonton interna Oke kita tes untuk game yang terakhir. Untuk PUBG cuma bisa sampai HD High aja ya. Tapi disini kita mainnya di settingan Smooth Ultra aja. Setelah main 20 menitan, gak ada masalah sama sekali sih. Suhu baterainya stabil di 33,1 derajat, suhu CPU 39 derajat, dan baterainya juga berkurang 7%. Untuk framenya sendiri stabil di 40 fps. Kalau dropnya kadang ngedrop di kisaran 30-36 fps, tapi itu pun gak sering dan gak kerasa lag banget. Dalam 1x match, kadang cuma dapat 1 atau 2x drop aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurangnya masih ada di bagian yang paling sering kalian tanyain. Apalagi kalau bukan Giro. Tapi ya mau dia apa lagi? Mau pake ROM apa aja, Giro nya tetap gak bakalan maksimal. Karena harus kalian ingat kalau Giro di Redmi 9 ini cuma software. Bukan dedicated hardware. Terima kasih telah menonton. Sejarah overall, udah fix banget kalau ROM ini cocok buat main game. Untuk Genshin Impact sih udah oke juga sekalipun kadang masih ngalamin drop. Kalau Mobile Legends dan PUBG sih gak perlu dibahas lagi karena udah dijamin smooth banget. Selain itu, Pixel Plus UI ini kalau masalah suhu udah dijamin adem banget. Jadi itu dia game tes di Pixel Plus UI Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya.